Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih 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 Dikasih Kita kuliah gratis di Trisakti waktu itu Biasiswa Tapi dikasih salary juga Tapi itu semua dilepas demi mengejar karir di dunia ini Nah dilepas sih Sambil berjalan waktu itu Kita syuting Terus main volley Akhirnya kan capek Syuting tuh malem gitu ya Ya udah lah lepas lah volleynya gitu Oke Terus kita dengar kabar sekarang Kabarnya menjadi PNS Itu gimana ceritanya Tadi bilang salah info Kenapa? Itu juga salah info Kenapa? PNS itu Adik Ipar gue Kebetulan namanya Abrar juga Oh Adik Ipar Dan memang dia sekarang PNS di DKI Oke Kalau saya punya usaha sendiri Jadi beda Oh jadi yang PNS bukan Hikmal Abrar Tapi adik Ipar Iya namanya Muhammad Abrar Oh Saya namanya Hikmal Abrar Iya Mungkin wartawannya salah kutip Oh Menyangka itu adalah Hikmal Betul Jadi tadi bilang sekarang punya usaha Emang usahanya apa selain Masih terus bergelut di dunia hiburan? Sekarang ada di dunia FNB Ini namanya Lobby Saya pakai promosia Oh promosia Iya dong promosia Ini apa? Ini kopi shop Ada di Kopi Lobby Guna Warman Di Jalan Guna Warman no.30 Iya Dan juga sekarang Ada usaha lain Yaitu Logistik Logistik kantornya di KBN Cakung Bagi yang butuh angkutan barang Silahkan hubungi saya Tolong diangkut dong teman kita Diangkut mungkin Gimana tapi syuting masih terus Syuting masih Syuting masih Karena syuting itu Ngangenin Syuting itu ngangenin Suasana di lokasi syuting Jadi Kapan ada panggilan Siap datang Berarti jiwanya memang Disitu ya Ya memang Syuting itu Ibaratnya udah mendarat daging lah Sekarang stripping atau sesekali syutingnya? Stripping Kemarin itu terakhir Stripping 6 bulan yang lalu Sekarang lagi persiapan Kalo volley kangen gak? Kangen Cuman dengkulnya udah gak kuat Kenapa dengkulnya? Dengkulnya udah gak bisa lompat lagi Umur udah 41 Dengkul udah gak kuat umur 41 Apalagi teman kita 47 dengkulnya udah Cuma hikmal Silahkan hikmal boleh Kita mau simulasi ceritanya hikmal Hikmal main volley sama kita Coba Kita disini punya lapangan volley Coba Akan melawan teman kita Karen Bellano Nah ini dia ya Silahkan kita blockkan netnya Aku tuh emang paling jago banget main volley Oh karena Karen Bellano juga dia adalah mantan atlet volley Lebih temannya adalah volley pantai Pantainya Pantai Indah Kapuk kalo dia Kalo main volley tuh tangan begini apa dua-duanya sih? Bisa dua-duanya Kalo dibawah gini cewek biasanya Memang dia kesitu Memang dia kesitu Lu begini lempar gitu Oh gini Gini apa gini? Gini Iya betul Lagi ya Iya coba Eh Jangan Eh Jangan gue dia kena hidung gue nanti Kak Maaf Kak Hidungnya baru beli Baru bikin di Turki Kak Jangan kenceng-kenceng Kak Ayo Cuma dong Lo dong Dari deket ya Kak Tolong jangan hidungnya ya Hidungnya 70 juta soalnya Sekarang pelan-pelan aja Ayo Bercanda Eh Dua dong Rian Dua-dua jadinya Ayo 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 Silahkan Bentar Maaf Maaf Kita mau lihat Kalau serve dia jago Kalau defense bertahan jago gak Gue kasih Lo smash dia Siap ya Ayo buruan ah Nepot lo Eh 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 kita main polinya di pantai dong Yang coba pakai soalnya Yang doang Di pantai Karambodong Hahaha Buat Hikmala Abrar Kita juga ikut bahagia tapi ya Ngomongin soal kehidupannya Karena kemarin baru saja dikaruniai Ngomongan Anak Ketiga Wah Kita mau lihat artikel yang satu dibuat Hikmal Abrar ya Sudah lama jadi ayah Hikmal Abrar Tetap deg-degan temani Nuri Shaden Melahirkan anak yang ketiga Alhamdulillah dan selamat Lahir di bulan apa kemarin Kemarin Bulan Juni Tanggal 30 2022 30 Juni 2022 Akhirnya dikaruniai ngomongan berjenis kelamin Perempuan Penantian setelah 6 tahun 6 tahun Berarti beda usianya 6 tahun sama yang kedua 6 tahun sama yang ketiga Eh yang kedua sorry Sama yang kedua Boleh diceritanya sih prosesnya seperti apa Karena kita denger sesar ya Sesar prosesnya itu buat deg-degan juga ya Karena usia istri saya juga kan mungkin udah gak muda lagi Saat itu dari pas hamil aja tuh udah agak beda kalo anak cewek Kenapa? Minum air putih gak bisa Gak bisa tuh gak mau? Gak bisa Gak bisa Jadi minumnya apa dong? Minumnya tuh kayak teh Teh botol Terus teh yang buat sendiri Oke Bisa kalo misalnya udah kepaksa banget Tapi mesti panas Oh Ini waktu lagi hamil ya? Lagi hamil Apa alasannya gak bisa minum air putih ya? Gak ngerti Jadi memang kalo kata orang-orang tua ikutin aja lah Yang penting selagi masih bisa minum yang lain Kan masih ada asupan air ya Jadi Alhamdulillah Bisa terlewati Raina namanya Raina Nama lengkapnya? Raina Suraya Nasution Apa artinya Raina Suraya? Raina itu sosok perempuan kalo di bahasa Arab Aduh cokel Pembawa kedamaian ketenangan dan juga rezeki Suraya itu lebih kurang harapan buat kita sebagai orang tua Agar menjadi anak yang soleha Amin Raina Suraya Nasution Raina atau Reina? Raina 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 itu kalo bahasa Sunda itu anaknya ya? Ya Raina Adiknya ya? Oh adiknya Raina Ini memang sesar keputusan yang diambil oleh Nuri dan kamu sebagai suami Ketiga-tiganya sesar atau ada yang melahirkan secara normal? Ketiga-tiganya sesar Karena kebetulan istri saya itu bukan yang gak berani ya Cuman di usia yang kemarin Resiko kalo memang normal Ada resiko lebih gimana lah Saya takut juga gitu kan Akhirnya kita putusin sesar dan Alhamdulillah lancar Dan itu bener-bener beda dari anak pertama kedua Ngebuat kaki tuh Denggul tambah Jadi kan sesar tuh kita tungguin nih istri kita kan? Iya Kaki udah gemeteran Tapi kan ini gak boleh grogi ya Di depan istri Tetep harus kuat ngeliat prosesnya Alhamdulillah lancar lah Tapi Di rumah sakit gitu pas lagi mau ngelahirin undang sesar gak apa-apa memang Beda Lahiran secara sesar Bukan sesar Oh tak kira undang sesar di rumah sakit cek 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 Bisa geget semua ntar tuh Proses sesarnya berapa hari Soalnya dia dikeluarin 3 minggu waktu sesar dia Lama dia keluarinnya 1-1 2 minggu ya Dia 3 minggu Keluarnya terbisa Iya Keluarnya terbisa Disatuin di luar Berapa lama kemarin? Sejam lah Cuman sejam 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 keluar Kalo sesar gitu tuh nemenin masuk ke dalam kan? Nemenin Tapi kita di bagian sisi muka istri kita Dokter sebelah sana Oke Kita sambil doa-doa lah Alhamdulillah beres Deg-degan banget Apa yang kamu sampaikan untuk sang istri Nuri Ketika akhirnya mendapatkan ngomongan berjenis kelaminkan perempuan 6 tahun penantian Ya Mengucap syukur Alhamdulillah Ini penantian kita Dari anak 2 cowok Ini dapat yang cewek Alhamdulillah Keluar gitu ya ke dunia lahir Itu syukur luar biasa Singkat Aku penasaran Kemana selama ini Nuri Karena kita tau kan Nuri adalah personilnya Syaden Ya Udah gak manggung lagi Udah gak ada lagi di dunia hiburan Apakah kamu melarang dia untuk terjun ke dunia hiburan? Tidak Nuri sekarang ke dunia politik Oh Ya Dia bergabung di salah satu partai Dan ketua Salah satu Apa namanya Partai Di Jakarta Selatan Oke Dan kamu tidak masalah dia terjun ke dunia politik? Tidak Sudah tahun Dari tahun 2012 sudah terjun Dan saya kadang-kadang kalo lagi gak syuting juga ikut nemenin Berarti dia ahli politik di rumah Jago ngomong dong kalo sama suaminya Oh jago sekali Gak apa-apa lah ya Yang penting bisa berargumentasi sama suaminya Berargumentasi Yang penting positif Oke kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi Lilah Gak apa-apa Kan Lямnya Gak apa-apa Gak mana-mana Gak apa diri tanpa kata